bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya tepatnya di kampung puspasari kecamatan tisampet kebupaten kerut coba barat Indonesia hidup jadi di video kali ini jadi di video kali ini saya mau membahas tentang burung anis dan disini yang akan saya bahas disini ada pertanyaan nih pertanyaan dari teman saya ini burung air ini dekat kan kakusep katanya teh begini teh saya punya anis cendana ya keluarga cendana tuh anis cendana dan disini dia itu sudah satu bulan tapi dia itu masih tetap macet bunyi cing teh cing soku maha bagaimana solusinya katanya temennya atau seayaliran seali teh mun matak dibeli juga itu mungkin karena terpesona dengan gacor telernya ya seperti itu oke jadi di video kali ini saya akan membahas tentang anis cendana berbeda halnya kalau di video-video kemarin saya membahas tentang anis merah ya biasanya yang begitu familiar itu ya anis itu tiga anis merah anis kembang anis macan kalau anis cendana dan satu lagi ada lima jenis kalau gak salah anis itu pohodai anis nuhijidai mah karena saya disini yang sering saya otak atik yang sering saya kelola itu tiga sebenarnya mah anis macan anis kembang dan juga anis merah yang begitu familiar sekali itu adalah anis merah ya seperti itu anis cendana juga saya pernah dulu dikasih satu ya sama abah jadi bagaimana supaya anis merah itu tidak macet bunyi karena sudah satu bulan itu sudah bukan pengondisian lagi sudah bukan waktunya dia beradaptasi tapi sudah waktunya dia moncer kembali doyong kembali gacor teler kembali bagaimana cara untuk rawatannya jadi bagi nikah kalau untuk semua burung semua burung itu kalau yang sudah mempunyai birahi itu burung pasti gacor tapi berbeda berbeda hanya kalau burung punya birahi tapi kurang ada emosi kurang ada kawani itu gacornya kurang begitu manteng kurang begitu teler jadi dia itu kadang gacor naik turun tangkeringan saja pasang badan ya suara kurang ada karena apa mentalnya kurang itu biasanya yang sering terjadi dan itu juga membuat para pecinta itu merasa kebingungan dan heran kenapa pas waktu dia menyendiri dia itu keluar birahi tapi pas waktu dia ditrek digantangkan dia itu birahinya kendor itu disebutnya mereka biasanya menyebutnya ilang birahi padahal itu bukan ilang birahi ya teman-teman tapi itu masuknya ke ilang nyali terbuka kawani bebelak-bekan di imah sorangan eh persip menang poho anjir pendukung persip ya poho baju nakela poho day nanan aing lobar biaya ke oge aing ma banyak nama isah sorangan oge an penting ma persip mau bandung hore kembali ke tema biasanya bagaimana bagaimana untuk cara mengembalikan supaya dia itu tidak macet lagi jadi bagaimana supaya burung kita itu gacor si burung cendana itu sebenarnya tidak berbeda halnya perawatan anis mau anis merah mau anis cacing mau anis kembang mau anis cendana itu sebenarnya tidak ada perbedaan yang begitu signifikal kalau menurut saya untuk diperawatan tidak ada yang berbeda tetap burung anis itu menyukai dan mencintai cacing seperti itu dan juga kalau anis belum pas kalau belum pas settingannya sama mau burung anis mau burung murai dia itu gacor tapi belum menemukan titik settingan dimana birahinya tersentuh dan emosinya kedapat kejebol itu burung akan bunyi dengan segala kemampuan dia dikeluarkan dengan selernya dengan doyongnya dengan kucumnya dengan kucubungnya itu burung akan gacor jadi disini yang akan saya bahas bagaimana supaya bunyinya dia dapat titik birah ini ketemu biasanya pagi-pagi untuk semua jenis burung mau itu jenis burung gantangan mau jenis burung gacor rumah kita bunyikan nah seperti itu tapi berbeda pengembunannya kalau untuk burung yang suka digantangkan suka dinaikkan kegantangan pengembunan lebih malam karena apa untuk burung yang dimain gantung itu untuk emosi dan bilahi itu perlu stabil jadi dia itu perlu beradaptasi sekali seperti di habitat aslinya jadi kalau untuk gacor rumahan ini kita main di gacor rumahan saja dikarenakan saya tidak punya burungnya juga ini biasanya kita membun dari jam 5 pagi dari jam 5 pagi kita membun kan dikarenakan ini burung anis itu burung masuknya ke tipu panas jadi dia itu untuk meredam suhunya itu jangan terlalu panas ya nanti larinya ke octor emosi biasanya nah ini kita membun dari jam 5 setelah jam 5 diimbunkan kita bawa ke rumah sekitar jam 6 kita bawa ke rumah kalau burung yang sehat burung pure jantan itu akan gacor kan yang jadi pertanyaan saya ini burung akan pure 100% jantan atau betina ini akan pas beli akan sudah 100% ini jaminan jantan karena apa kalau jantan itu semakin dia nginjek umur semakin dia tua gacornya itu akan semakin kasar dan juga bunyinya itu teler moncer teler itu ada beberapa level ada yang teler sampai doyong begini ada yang teler cuma bebeginian doang ukuran itu level teler juga ada level levelnya meskipun belum terlalu wah ilah belum terlalu begitu tapi kita juga penikmat burung anis sudah ada agak teleran begini begini bagi meyek bukan ngicir bukan begini bukan bukan ngicir nah itu biasanya yang saya lakukan pagi-pagi mengembunkan jangan lupa ini pengembunan bagus sekali untuk motoriknya untuk daya ingatnya daya tangkapnya itu burung bagus untuk pagi-pagi setiap bunyi setiap gacoran itu setiap masaran akan kekunci mau burung anis mau burung murai itu sama sebenarnya mau burung cendet sama jadi kecerdasan kita ukur dari pas dia itu pagi pengembunan kalau jarang mengembun jangan berharap itu burung akan gacor moncer akan gacor doyong teler nah setelah diimbunkan kita bawa ke rumah setelah dibawa ke rumah kemudian kita kasih pakan untuk burung yang ini berarti dalam birahinya belum ketemu ini titik gacorannya belum ketemu titik birahinya akan kasih ini saja saya mau nyayur asem jangan bilang kalau saya itu bukan wanita sejati yang bisanya cuma nonton saja tidak bisa memasak jangan bilang ini saya ini saya begini juga tukang nyayur nyayur asem akan begini untuk yang dalam birahi khusus untuk yang dalam birahi akan kasih saja untuk pagi-pagi akan kasih cacing di jor aja dulu ekstra fooding jangan takut dia tidak suka food jangan takut dia itu tidak kekencangan ekstra fooding larinya ke over birahi jangan jangan takut ini karena burung akan itu macet bunyi dengarkan setiap step by step biar akan tidak salah pahamnya setelah diimbunkan dari jam 4 akan bawa ke rumah jam 6 jam 6 akan beri pakan dulu setelah diberi pakan kemudian jam 7 akan jemur akan jemur dari jam 7 sampai jam 7 30 setengah jam saja untuk burung yang memang notabene macet bunyi berbeda hanya untuk burung yang biasa untuk burung yang sehat biasanya saya kasih penjemuran 15 menit sampai 20 menit ini kita kencengin dulu penjemurannya 30 menit baru 20 menit burung sudah ngangak sudah gelisah sudah tidak menentu cabut baru 20 menit dia sudah gelisah memanggil mamah papa ayang jajan bawa kalau bisa kalau mampu dia itu 30 menit setelah dibawa ke rumah kita gantung di depan rumah untuk pemandian kapan pemandian kasih aja mandi tetap mandi dua kali seminggu dua kali tapi akan mandinya mandi sore atau mandi malam mau jam 4 mau jam 5 mau jam 6 mau jam 7 silahkan akan mandikan kalau untuk yang burung macet bunyi inti dari macet bunyi saya mandikan jam 7 malam saya mandikan jam 7 malam sambil dibersihkan kandangnya ingatkan burung anis itu burung yang paling suka dengan kebersihan kandang makanya dua hari sekali itu minim-minimnya kita gosok dia itu bersihkan kandangnya supaya apa supaya burung itu merasa enak segar fresh and natural seperti itu anis yang ngomong bahasa inggris bahasa etama siadina laip yang ngomong bahasa inggris ayin cerik korangan unulungan goblok nah biasanya itu yang saya lakukan untuk burung anis yang macet bunyi untuk pemberian pakan nih pemberian pakan kalau pagi-pagi cacing dua sorenya bagaimana nom sore saya tak kasih keroto untuk menjongkrak dulu birahinya kerotonya segimana nom keroto biasanya saya kasih satu sendok makan aja untuk burung yang nginjek umur nginjek umur itu udah mabung dua kali tiga kali itu burung udah nginjek umur kalau burung trotol berubah jadi pastol itu masih burung muda burung trotol burung pang burung pastol itu burung yang muda muda beliak muda nah itu yang saya lakukan berapa kali keroto dikasihnya kalau biasanya saya itu memberi keroto itu selama treatment aja selama burung itu macet bunyi saya kasih keroto itu satu minggu empat kali dikencengin aja dulu pagi cacing sore keroto pagi cacing sore keroto untuk mengimbangi supaya dia itu ketemu ketik birahinya dulu ya nah setelah dilakukan hal itu selama dua minggu burung udah ada perubahan dia itu udah mau ngeriwik ngeriwik tapi ngeriwiknya masih halus masih pelan berarti itu belum ada fogor itu belum ada tenaga bagaimana nong kali-kali kita kasih aja jangkrik jangkrik kita kasih jangkriknya itu kasih pakan semisal sayur-sayuran ya atau buah-buahan jangkriknya itu dikasih makan wortel jangkriknya itu bisa dikasih makan apel itu juga akan menjadi supply atau penyumbang buat si burung anisa tersebut ya kan seperti itu itu dilakukan treatment itu selama dua minggu nanti juga kelihatan burung akan ada gacor-gacor meskipun dia itu masih kurang tenaga apakah kalau sudah seperti itu extra fooding dipangkas jangan dulu jangan dulu dipangkas nanti kalau dia itu sudah ada gacornya sudah enakan emosinya sudah ada birahinya dia itu ah pokoknya sudah gacor aja baru kita pangkas pangkasnya di extra fooding yang mana lelah kb extra fooding dipangkas jangan semuanya extra fooding dipangkas nanti juga burung akan melemah lagi dikarenakan ini masih belum ketemu titik gacorannya kita pangkas untuk extra fooding kroto kalau biasanya hariannya itu satu minggu empat kali kita pangkas jadi satu minggu tiga kali dulu selama satu minggu kita jadi satu minggu tiga kali minggu selanjutnya dipangkas jadi satu minggu dua kali aja untuk pemberian kroto untuk pemberian kroto biasanya saya kasih satu minggu dua kali aja dikarenakan apa kalau kebanyakan kroto burung itu bisa overbirahi ngembang-ngembangin bulu setelah itu burung itu larinya kemana ke ngerontok-ngerontokin bulu ya seperti itu non extra fooding sudah dinaik-naikkan kroto udah dikencengin cacing udah dikencengin apa namanya teh si jangkrik udah dikencengin satu hari dikasih lima jangkrik sorenya dikasih kroto kan kroto itu satu minggu empat kali sore itu satu minggu empat kali dikasih krotonya itu sore nah berarti yang dua harinya itu kita kasih jangkrik kan satu hari satu minggu itu tujuh hari yang tiga harinya kita kasih aja extra fooding jangkrik ya seperti itu pagi cacing sorenya jangkrik besok paginya cacing besoknya kroto ya selang-seling aja yang penting kroto nginjek di empat kali selebihnya untuk makan sore kita kasih aja extra fooding jangkrik ya seperti itu biasanya yang saya lakukan untuk cacing biasanya saya kasih itu dua loncor untuk jangkrik biasanya untuk yang udah nginjek umur saya kasih lima ekor jangkrik saja ya seperti itu dan untuk kroto pemberiannya satu sendok enteh aja eh satu sendok makan bit pun terhilap terasa ente burung muda nong saya takut burung saya itu over birahi kalau seperti itu kalau mau seperti ini di bagian kroto aja ya kroto kita campur dengan apel merah ya apel berem gini nganan yang merah bukan yang fuji ya yang merah yang fuji masuk kasih kasih sama nong segimana nong untuk ukuran apelnya kasih aja sekiloh buat yang rawat yang banyaknya dikumpulkan burung anis itu ayah liuran sealit nong apel apa lalu yari tenulah liur temun sami awi oke hahaha biasanya saya kasih apel merahnya itu segede jempol aja segede gini ya diparut di parut si apel merahnya diparut dicampurkan jengkroto pakai apa nong nyampurnya pakai singkuk kita-kita nanya dikudiwok kaya tidak bersih ya diaduk aduk aduk sampai kasih sama si burungnya itu takutnya dia itu over birahi pemberian apel merahnya seminggu berapa kali ah seminggu dua kali aja kalau yang takut over birahi apel merah juga ada fungsinya supaya suaranya itu tidak ngeriwik supaya suaranya itu ngeplong mengkristal mening jernih nah etak sok semua cara sudah saya lakukan semua extra fooding sudah saya naik-naik kanong tapi burung tetap burung anis cendana ini masih mecet bunyi apa yang harus saya lakukan ini burung murai juga sama saya juga melakukannya burung kering kerodong basah dibasahinnya bagaimana nong ngerodong kerodongnya celupin weh karena MR atau gak punya MR dipakai sama ayah nyuci motor kasetim atau nyuci motor nyuci motor nyuci MR kene ancelomkan karena rantang perut burung kering kerodong basah jemur sauna itu namanya jemur sauna untuk waktu nong waktunya berapa menit nih biasanya saya menjemur sauna itu di sekitaran pukul 9 waktu untuk waktu durasinya biasanya itu sampai kerodongnya kering tapi disini jemur sauna itu fungsinya untuk memanaskan badan untuk menambah suhu panas burung sudah panas disambah lagi sauna lihat dari atas dari sini kok kalau dia baru 15 menit sudah ngoklok sudah begini jika gogok capek udah angkat saja ya oke segitu dululah konten dari jenang logok untuk saat ini mohon maaf jika ada kesalahan mohon maaf juga jika ada kekurangan wabila hitam wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati